Selamat sore Tribuners, apa kabar Anda pada sore hari ini? Senang sekali Noris bisa hadir menyapa Tribuners dimanapun Anda berada dan semoga Tribuners dimanapun Anda berada pada sore hari ini selalu dalam keadaan sehat kalau kiat. Nah kita jumpa lagi acara program live streaming Jogja hari ini akan membahas tema yaitu kiat lolos seleksi mandiri masuk PTN dan acara selama 30 menit ke depan ini Tribuners akan disiarkan secara live melalui tiga channel Tribun Jogja yang pertama dari Youtube at Tribun Jogja TV kemudian dari Instagram at Tribun Jogja dan dari Facebook Tribun Jogja. Nah bagi Tribuners ataupun mahasiswa calon mahasiswa yang ingin bertanya seputar topik kita pada siang hari ini yaitu kiat lolos seleksi mandiri masuk PTN. Nah silahkan tanyakan tinggalkan komentar saja dan nanti akan dijawab langsung oleh narasumber kita dan pada sore hari ini Tribuners membahas tema kita sudah hadir bersama kita di studio sore hari ini ketua PMB Universitas UPN Veteran Jogja Jakarta Bapak Hendro Wijanarko. Selamat sore Pak. Selamat sore Mbak Noris. Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke tetap semangat ya Pak ya? Tetap semangat Mbak. Meskipun seharian bekerja tetap semangat. Tetap semangat gitu ya ya. Nah Pak mungkin sebelum kita membahas lebih jauh seputar topik kita yaitu kiat lolos nih. Bagaimana kiat lolos masuk UPN? Nah kita mungkin mau membahas dulu Pak apa saja sih Pak jalur yang ada di UPN ini Pak? Ya baik Pak Noris saya jelaskan. Daya tampungnya sendiri Pak di manajemen? Kalau di manajemen 425. Jadi itu pendaftarnya biasanya mencapai berapa Pak? Pendaftarnya kemarin itu kalau total ya total mendaftar di UPN tahun 2020 untuk tiga senam PTN, SBMPTN dan seleksi mandiri itu totalnya ada tiga. Tiga senam PTN, SBMPTN dan seleksi mandiri tadi ada yang jalur prestasi, UTBK ataupun UTBC Pak ya? UTBC? Baik Pak Noris, kalau yang untuk jalur prestasi jadi calon mahasiswa atau siswa yang lulusan SMA itu yang prestasi olahraga minimal dia mempunyai prestasi olahraga tingkat provinsi, juara tingkat provinsi. Terus nanti untuk yang science itu juga ya, terus untuk yang seni itu juga tingkat provinsi. Jadi kita minimal tingkat provinsi Pak yang apa yang jalur prestasi. Semua prestasi nih Pak mungkin lewat yang UTBK hanya menggunakan jalur UTBK aja Pak? Nilai UTBK ya, jadi menggunakan nilai UTBK yang nanti kan diumumkan tanggal 20 Agustus ya itu ya, nanti kita menggunakan apa namanya nilai UTBK itu. Jadi saya berikan informasi itu untuk pembukaan yang seleksi mandiri yang jalur UTBK dengan jalur UTBK itu 23 Juli besok. 23 Juli itu baru mulai pendaftaran? Mulai pendaftaran. Kalau yang UTBK rencana kita tesnya itu tanggal 30 Agustus. Dan itu nanti kalau UTBK itu tesnya di Jogja Pak atau bagaimana? Kita ada di Purwokerto dan ada di Semarang, ya itu sementara itu kalau tahun lalu kita ada di luar Jawa Mbak, ya di Pekanbaru, di Kalimantan, itu kita ada di sana. Tapi sekarang dengan masa pandemi ini kita atas itu dan mereka yang ingin kuliah di UPN itu kita beri skema yang nilai UTBK itu. Jadi tidak harus datang ke Jogja.